Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Rabu 10 Agustus 2022 menyapa dan mengunjungi Radio Bali United FM di Legian, Badung. Kunjungan sebagai rangkaian monitoring dan evaluasi pola siaran radio yang menjadi kewenangan KPI dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas isi siaran, baik radio maupun TV. Dengan demikian, diharapkan lembaga penyiaran termasuk Bali United FM mampu berperan optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial, guna bersinergi menuju penyiaran Bali yang sehat. Ketua KPID Bali, Agus Astape, yang didampingi Komisioner Nyoman Adi Sukerno dan Bagus Yugi Jenanaputra, berharap Radio Bali United FM komit untuk menyiarkan informasi-informasi positif bagi masyarakat Bali guna bersinergi menunjang dan menyukseskan program pemerintah Provinsi Bali. Kami KPID Bali hari ini berkunjung ke Bali United FM dan ini memang radio yang baru berkembang sejak 2019. Kita ingin memastikan tentang pola siaran yang ada, kemudian segmentasi dan tentu kita ingin mengecek tentang legalitas dan sebagainya. Ini luar biasa karena memang peran dari radio sangat penting, apalagi Bali United sangat disukai oleh masyarakat, tentu sebagai bagian dari media komunikasi, pendidikan, pendidikan, dan kontrol sosial. Mari kita bersama-sama untuk menjaga penyiaran Bali, untuk menyampaikan informasi yang sifatnya positif dan inspiratif. Selamat kepada Bali United, sukses terus, dan semoga selalu menjadi media yang mampu memberikan penyiaran yang sehat. Pihak pengelola radio Bali United FM mengatakan, pola siaran yang diterapkan selama ini adalah 40% siaran olahraga, 30% musik, dan 30% gaya hidup. Pihaknya merupakan satu grup dengan klub sepak bola Bali United. Om Swastiastu, saya Cindy Merita, Sessions Manager Bali United FM, mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran bapak-bapak dari KPID Bali. Sukses selalu, semoga kedepannya kita dapat berserinergi bersama-sama untuk menghasilkan tayangan siaran yang berkualitas untuk Bali. Terima kasih. Dalam pantauan KPID Bali, saat ini tercatat 66 buah radio yang menjadi mitra pengawasan KPID Bali. Komisi Penyiaran Indonesia KPI, KPI, menyehatkan pendengar penginsa Terima kasih. Terima kasih.